Ya pemirsa di Batam Kepulauan Riau ini ada aksi heroik seorang bocah anak pemilik warung yang nekat menarik motor pencuri handphone ini intan dia hingga berhasil menyeret sang merampok ini sejauh 50 meter. Ya oh Jip aksi heroik bocah yang sempat rekam CCTV itu kemudian viral nih Jip sehingga dengan cepat si pencuri handphone dibekuk polisi. Dalam rekaman CCTV ini terlihat pria berbaju hitam membeli sebatang rokok dengan dilayani anak kecil berbaju biru. Usai menyalakan rokoknya ia berjalan ke arah motor. Tapi ia tidak langsung naik motor pandangannya tertuju pada handphone di dalam warung. Ia pun masuk ke warung dengan santai tapi begitu keluar dengan handphone curia dengan cepat ia langsung naik ke motornya. Seorang wanita yang keluar dari warung terlihat marah-marah dan menarik sepeda motor diikuti anak kecil yang tadi melayani pria berbaju hitam. Bahkan si anak yang ikut menahan laju motor sampai terseret hingga 50 meter. Pencuri handphone dari warung itu akhirnya dibekuk tim gabungan Satreskrim Polresta Barelang dan Polsek Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau. Karena melawan saat diamankan polisi tak punya pilihan, ia pun ditembak kakinya sehingga harus berjalan tertati-tati saat akan menjalani pemeriksaan. Setelah diperiksa terungkap pencuri handphone berinisial RS itu ternyata seorang residivis. Di situ, mentang-mentang di situ handphone-nya, tokonya dijaga oleh anak kecil dan handphone itu dikuasai oleh anak tersebut, berhasil dicuri, dibawa lari. Karena melihat daripada handphone kakaknya direbut atau dirampas seseorang yang tidak dikenal, maka adiknya, yaitu saudara M yang masih usia 10 tahun, berniat untuk mengejar pelaku. Kompas Polnugroho, Kapolresta Barelang mengatakan aksi pencurian ponsel dari warung itu cepat terungkap berkat laporan warga. Akibat luka-lukanya, M yang berusia 10 tahun sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama seminggu. Berkat aksi heroik bocah M, Kapolresta Barelang, Kompas Polnugroho mengganti handphone milik ibunya yang dicuri dengan yang baru. Sedangkan RS residivis pencuri handphone sepertinya bakal kembali mendekam lama di balik jeruji besi karena terkena pasal 365 KUHP yang ancamannya 9 tahun penjara. Demikian laporan Alapoin dari Patam, Kepulauan Rial. Terima kasih telah menonton!